Hai guys, jumpa lagi di Eros Deoni Channel Apa kabar semua? Semoga semua masih dalam keadaan baik dan semakin ganteng, semakin cantik dan semakin mempesona Pada kali ini, kita akan belajar bareng mengenai bagaimana caranya kita setting OBS untuk live streaming So, check it out Kita bisa download OBS itu di website resmi mereka yaitu di https.2.obsproject.com slash download Nah, ini kan kebetulan laptop-laptop Windows jadi otomatis diarahkan ke yang untuk Windows dan di sini ada pilihannya yaitu ada download installer yang 32-bit ada juga download kiafi torrent download zip dan juga ada view on github dan sebagainya Nah, kalau kalian mau download OBS itu lebih baik pilih yang paling atas itu download installer Nah, kalian download ini ini yang terbaru ya 2301 itu baru rilis tanggal 26 kemarin jadi aku juga akan download Oke, di download ini di klik yang paling atas kemudian di sini ada pilihannya Nah, kalau kalian pakai IDM maka akan langsung masuk ke IDM kalau nggak pakai IDM maka akan langsung ke download ini kita arahkan mau disimpan di mana ya terserah kalian lah ini aku mau simpan di folder kumpulan program-program yang aku download yaitu program files ID disini ada sebanyak program saya simpan di sini saya klik save kemudian klik start download download dan tunggu sampai selesai nah, setelah proses downloadnya selesai kita buka folder tempat kita menyimpan program OBS yang tadi barusan kita download guys, ini ada OBS studio 2301 code install kita klik untuk buka nah, ada pilihan do you want to allow this application to make change to your device kita pilih yes kita klik next jadi kita langsung I agree kita pilih destination folder-nya kita standarnya sih di save program files ya langsung next saja kita klik install kita tunggu sampai proses install ini selesai setelah selesai kemudian kita klik finish kalau misalnya kalian mau langsung pakai OBS ini centangnya dibiarin kita klik finish kalau kalian gak mau pakai dulu ini centang dibuang ini dibuang kalau gak mau langsung pakai tapi kalau mau langsung pakai kita klik centangnya kita finish maka otomatis komputer akan langsung membuka OBS nah, ini adalah tampilan awal OBS setelah kalian install what new in 23.0.0 jadi banyak banget disini poin-poin pengembangan dari OBS silahkan dibaca kalau mau ya jadi poinnya yang terbaru itu adalah kita bisa langsung connect ke Twitch dan Mixer Mixer itu adalah program streaming yang dibuat oleh Windows Corporation jadi kalau yang mau live di Mixer boleh langsung pakai OBS ini gak ada key streamnya nah, kemudian tampilan OBS yang dibuang kurang lebih seperti ini kalau misalnya ada sedikit perbedaan ya mungkin itu karena aku udah terbiasa pakai OBS dan tadi aku download itu cuma untuk upgrade upgrade versi dari OBS jadi ada kemungkinan kalau kalian belum pernah pakai OBS agak sedikit berbeda kalau ini kan sudah muncul seperti ini oke next adalah bagaimana cara menggunakan OBS yang perlu dilakukan sebelum kita menggunakan OBS adalah buka dulu gamenya kalau kalian main pakai PC buka dulu gamenya di PC nah, kebetulan saya pakai main di HP jadi saya harus sambungkan dulu HP ke Laptop nah, sekarang langkah pertamanya adalah sambungkan HP ke Laptop dengan USB disambungkan supaya nanti bisa connect setelah HP disambungkan ke Laptop kemudian kita buka mirrornya kita buka mirror yang ada di PC kita klik power mirrornya kemudian kita juga buka mirror yang ada di HP kita buka dua-duanya supaya bisa sinkron nah, kita tunggu sampai keluar setelah keluar mirrornya kita pilih koneksi apakah mau Wifi atau mau USB connection nah, kebetulan karena HP saya ini sudah terkonek ke PC sebelumnya menggunakan USB maka dia otomatis mengkonekkan atau menghubungkan nah, ini langsung terhubung tapi kalau kalian belum pernah dikonfigurasi USB sebelumnya HPnya belum pernah di debug maka dia akan membuat dua pilihan yaitu Wifi atau USB pilih salah satu yang paling enak ingat masing-masing pilihan di antara Wifi dan USB itu ada kelebihan dan kekurangannya kalau kalian pakai Wifi maka kalian bisa lebih bebas dalam bermain dalam artian karena tidak ada limit dari panjang kabel itu sendiri tapi kalau Wifi kalian tidak bagus speednya Wifi kalian kurang tinggi biasanya menimbulkan lag atau mungkin delay nah, kelebihan dari kabel atau menghubungkan pakai USB adalah tidak ada delay sepanjang kabel yang kalian gunakan itu bagus kekurangannya adalah sebelum kalian mengkonekkan kalian harus lebih dulu mendebug HP kalian nah, ini cara debugnya kurang lebihnya seperti ini kalian buka pengaturan yang ada di HP buka setelan HPnya kemudian pilih ke sini pilih ke setelan tambahan nah, ini setelan tambahan kan klik setelan tambahan kemudian di situ nanti ada beberapa pilihan kalau belum pernah di debug sebelumnya atau belum pernah dimasukkan setelan tambahan maka harus di harus masuk dulu ke setelan tambahan setelah itu di cek apakah sudah pernah di debug sebelumnya atau belum kalau belum pernah di debug ya di debug dulu kalau kenyataan kebetulan sudah pernah di debug kita masuk ke opsi pengimbang ya untuk melihat status debugging nah, ini penyasa sudah pernah di debug jadi debugging USBnya hidup kalau yang belum pernah di debug maka debuggingnya perlu dihidupin kalau debugnya tidak bisa hidup maka mirror itu tidak bisa berfungsi pakai kabel ya hanya bisa menggunakan Wi-Fi jadi debug dulu HP mu caranya bagaimana searching aja di Google karena kalau saya bahas di sini panjang banget lumayan panjang itu banyak di YouTube di Google banyak bagaimana cara debug cari aja cara debug HP bla 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 sesuai dengan HP kalian karena masing-masing HP itu agak beda caranya maka saya tidak bahas di sini oke next setelah mirror terbuka yang main pakai HP ya kalau yang main pakai PC kan otomatis tinggal buka PC-nya setelah nandu yang pakai HP setelah mirror terbuka kita buka gamenya kita buka game seperti ini buka dulu gamenya setelah game dibuka mirror dah ketahuan jalan aman seperti ini kita buka lah OBS-nya kita buka klik kanan run as administrator klik yes nah inilah tampilan OBS saat pertama kali dibuka ya seperti ini anggap saja saya baru mulai dari awal jadi di sini ada skin standar nanti tulisannya di sini itu adalah skin saja nggak ada skin 1, 2, 3 ya skin bagaimana cara mengeditnya pertama kali tentu saja yang harus kita masukkan adalah game kita game kita itu kita masukin dulu ke OBS caranya kita klik plus kemudian kita cari di sini ada beberapa pilihan untuk memasukkan game ada game capture ada windows capture ada juga display capture nah mana yang dipilih itu tergantung dari spek PC atau komputer kalian kalau speknya bagus dia memang misalnya PC ROG atau PC game spek game yang bagus bisa pilih game capture karena ini memerlukan lebih banyak RAM lebih memerlukan PC yang kuat kalau PC-nya tanggung seperti PC saya maka pilih saja windows capture kita klik windows capture kita kasih nama misalnya kita kasih nama mirror kemudian kita klik ok nah disini ada misalnya windows recorder ini karena saya lagi record kita kemudian pilih mirror yang kita pakai disini ada apower mirror tubar null mirror main apower mirror kita pilih yang apower mirror main atau kalau kalian pakai mirror yang lain ya kalian pilih mirrornya itu yang main gitu kan atau dicobalah mana yang bisa menampilkan layar kalau kalian pakai game di PC maka langsung saja klik layar gamenya pasti tercantum di sekitar ini tapi tercantum di sekitar ini yang pakai apower mirror langsung klik apower mirror main nah layarnya sudah muncul ya jadi ini layar HP sudah tercover di OBS kita langsung klik saja ok akan muncul seperti ini layar pertama yang muncul itu tidak full jadi kita perlu mengatur besaran tampilan ini kita geser kita bisa geser dari sini dari mana terserah kita atur seperti ini kebetulan HP yang saya pakai ini adalah HP yang versi panjang yaitu perbandingannya 9 bagi 16 jadi panjang untuk layar standar monitor atau untuk layar HP standar itu ada blanknya dalam hal ini adalah blank di sisi atas dan bawah ini bukan masalah jadi kalau kalian live di tonton orang nanti yang HPnya pakai HP yang bukan HP yang layar panjang maka akan ada blank tidak apa-apa kita atur saja setelah ini kanan-kirinya full kita atur saja kita turunkan kita tarik ke bawah kita bikin seperti ini layarnya di tengah jadi kayak lagi nonton film bioskop seperti itu kan atas dan bawah hitam nah ini langkah pertama adalah memasukkan game ke dalam OBS next step setelah game masuk adalah harus memasukkan webcam ingat sebagian besar platform streaming itu menghimbau streamernya untuk facecam kita masukkan facecam nya caranya kita klik plus lagi kemudian kita masukkan ini video capture device ini adalah untuk memasukkan facecam kita kita klik ini kita kasih nama boleh dibiarin boleh saya coba ini saya kasih nama disini kita pilih device yang kita akan pakai di sini ada dua pilihan di laptop saya itu logitech ada webcam C270 dan USB 20 USB 20 itu adalah kamera bawaan laptop ini saya pilih logitech HD webcam hasilnya seperti ini setelah ini masuk kita klik ok kemudian kita setting mau ditempatkan dimana misalnya di pojok bawah adalah posisi yang saya paling sering gunakan kita atur besaran kamera ini terserah mau dibikin seberapa seperti ini ini kalau mau dipakai langsung live seperti ini ini sebenarnya sudah cukup tapi kalau yang mau di edit lebih lanjut boleh misalnya misalnya ini untuk kameranya ini dirapikan kalau yang pakai green screen bisa dikasih efek green screen yaitu background nya ini di hilangin supaya nanti layarnya cuma kelihatan kita doang tapi yang selebihnya ini hilang untuk yang mau mengedit green screen kita klik kanan di gambar webcam kemudian kita pilih filter setelah itu di bagian bawah ini ada efek filter kita klik plus kemudian kita pilih lagi color key color key nah disini ada mau kita pakai color key nya itu apa kalau misalnya background kalian hijau ya kalian pilih color key nya green kalau misalnya biru ya dipilih biru kalau gitu ya ini ada blue red magenta nah sekarang di belakang aku sudah aku siapin background warna merah tapi sorry ini sebenarnya tidak terlalu rekam karena kainnya kebetulan adalah kain yang agak mengkilat jadi dia memantulkan cahaya sebaiknya untuk background kalian jangan gunakan kain atau mungkin cat yang mengkilat karena kalau mengkilat hasilnya tidak maksimal tapi untuk saat ini aku gunakan apa yang ada ya nah karena di background nya merah aku sekarang pilih yang red oke kemudian untuk menghilangkan background nya nah ini kita sampai bisa lihat ini merah untuk menghilangkan background nya kita atur disini semua ini semua berguna untuk mengatur atau memaksimalkan penghapusan background yang pertama kita lakukan adalah kita si red nya ini kita naikin kita naikin kemudian ini smoothness juga kita buang perlahan-lahan menghilang di sini kita lihat ini perlahan menghilang background mungkin kita atur jadi intinya semua yang ada disini itu berguna untuk mengatur hilangnya background kita atur saja sampai maksimal dari menu-menu yang ada disini intinya untuk kalian mau membuang background gunakan secara maksimal ini yang ada disini semuanya untuk menghapus background yang kalian miliki nah seperti ini jadi background ini sebagian besar hilang kalian bisa bikin sendiri sampai benar-benar hilang itu yang kita bahas mengenai background kemudian setelah background kita hilangkan langkah selanjutnya adalah memberikan tambahan-tambahan lain untuk merias layar kita ada banyak pilihan misalnya kalian masukkan gambar masukkan tulisan jadi saya kasih satu-satu sampel bagaimana cara masukkan gambar dan bagaimana cara memasukkan tulisan langkah pertama adalah kita masukkan dulu gambar saya mau masukkan gambar dulu untuk biasanya jadi kita klik plus kemudian kita klik image image seperti ini kemudian kita klik ok disini kita browse kita pilih folder kita tempat menyimpan gambar dimana nah kemudian kita pilih gambar apa yang dimau dimasukin misalnya ini sekarang aku pengen masukkan id facebook gaming yang aku punya aku klik gambar fbg disini kita klik ok kemudian aku masukkan ini kecilin untuk masukkan gambarnya kemudian gambar ini kita atur di tempat yang kita mau misalnya di bawah ini nah setelah seperti ini kita klik di luar kota ya supaya ini gambarnya muncul setelah kita masukin gambar kemudian kita masukin text nya dalam hal ini saya akan masukkan id fanpage facebook gaming saya nah kita klik plus kemudian kita klik text kita ok di kolom text ini kita ketikan apa yang mau kita ketik misalnya saya mau ketikan halaman fanpage saya setelah diketik kita klik ok ini muncul di atas kita taruh di tempat yang mau kita letakkan tulisan ini sudah ada facebook gaming saya adalah www.facebook.com daniel.ak.irrosdoni yang mau follow silahkan di follow kalau mau ditambahin lagi boleh dikasih gambar-gambar yang lain kasih tulisan yang lain boleh silahkan masih ada banyak space yang pakai ap panjang masih ada di atas kosong masih ada di sini sebelahnya mau promo facebook boleh mau promo ig dan lain sebagainya boleh nah next step adalah bagaimana cara membuat tulisan berjalan kan banyak streamer streamer yang memberikan tulisan berjalan di layarnya dengan berbagai isi sekarang kita akan bikin itu di sini kita tambah lagi text kita plus kita klik text kemudian kita ok kita ketikkan apa yang mau kita masukkan di sana setelah kita ketik text yang mau kita masukkan kita klik ok ok nah disini sudah ada text sudah masuk nah setelah itu kita klik lagi kemudian kita klik kanan kita masukkan filter nah kita klik plus kemudian kita pilih scroll kita ok disini kita bisa atur vertical speed itu adalah geser ke atas ke bawah jadi yang mau variasi ke atas ke bawah bisa diatur disini tetapi biasanya standarnya adalah layarnya geser ke kiri atau ke kanan jadi sekarang kita atur ini seperti ini terserah nanti mau dibikin cepat bisa dibikin lambat silahkan diatur sendiri saja nah setelah dirasa cukup dan cocok dengan style kalian di klik aja close nah disini sudah muncul ini tulisannya masalah pengaturan mau segede apa sepanjang apa terserah ini dia akan muncul begini kalau misalnya mau dipanjangin di klik saja kemudian ini ada garis tengah kita tarik seperti ini ini akan muncul di dalam layar tulisannya oke jadi setelah kita bikin teks seperti ini kalau masih mau menambahkan hal lain silahkan misalnya mau menambahkan gambar lagi teks lagi silahkan tapi untuk tutorial ini cukup sampai disini dan kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu adalah pengaturan streaming sebelum kita streaming kita harus setting dulu streaming kita mau dimana bagaimana kita klik setting kita klik setting kemudian kalau kita mau streaming kita klik di stream nah disini kita pilih adalah tergantung kalian mau live dimana ada twitch ada youtube atau youtube gaming ada smashcast dan sebagainya mixer dan sebagainya dalam hal ini saya akan sambil tes untuk live di facebook kita klik kita klik facebook kalau kalian mau live di facebook di youtube di twitch dan sebagainya klik saja itu kemudian servernya default untuk stream key nya kita dapatkan dari platform masing-masing nah sekarang saya akan mencoba untuk live di facebook gaming saya akan buka akun facebook gaming saya dulu nah untuk streamer facebook gaming ada salah satu rahasia yang akan aku bagikan disini supaya streaming kalian bisa berjalan dengan lancar jika disini ada tulisannya facebook.com .2 80 rtm dan sebagainya nah kemudian ini kita service nya ini kan ada pilihan ada pilihan banyak ada macam-macam ada facebook gaming dan sebagainya dan sebagainya kita disini kita klik custom ya kemudian ini disini server nya dari yang disini itu tulisannya cloud.2 80 disini kita ganti dengan 1935 kalau 80 untuk suatu keadaan tertentu itu sering putus live nya dan dari pengalaman saya saya cari-cari di internet saya dapat kode ini 1935 rtmp itu hasilnya jauh lebih lancar setelah kita masukkan server kemudian kita copy stream key kita salin kita masukkan di stream key ini yang lama ini kita hapus kemudian kita masukkan seperti ini dan kita klik apply klik ok setelah setelah kemudian kita sudah benar-benar siap buat streaming langsung saja di klik start streaming dan kalian bisa langsung streaming tadi yang aku contohkan adalah streaming di facebook tapi sebenarnya untuk semua platform itu sama kalian harus cari dulu server nya di masing-masing platform dan setelah server kemudian masukkan stream key nya jadi seperti yang aku kasih lihat tadi server nya apa kemudian stream key nya apa yang paling penting adalah server dan kemudian stream key kalau kalian susah mencari server dan stream key coba dicari di google cara mencari stream key untuk platform ini itu nanti kalian akan mendapatkan stream key nya untuk yang sudah bisa bekerjasama dengan OBS ada beberapa platform live yang itu harus diakalin misalnya nih kubetv kubetv itu sampai sekarang dia belum ada server dan stream key untuk live by OBS jadi kita harus ngakalin dengan cara memasukkan hasil edit di OBS ini di capture ke kubetv streamer tapi untuk platform lain seperti nemo seperti gamley itu sudah bisa jadi selamat mencoba dicari-cari lah ya yang live di platform apapun itu selamat mencoba live menggunakan OBS cara settingnya sederhana seperti ini silahkan dikembangkan sendiri dan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa bantu dengan subscribe yang belum subscribe kemudian tolong di share video ini supaya banyak orang yang terbantu yang mungkin belum tahu gitu ya semakin banyak orang yang terbantu semakin memberikan manfaat bagi orang lain maka itu bisa bermanfaat untuk makin berkembangnya channel saya ini terima kasih supportnya terima kasih sudah menonton saya tunggu subscribe share like dan komen jangan lupa berikan masukan-masukan untuk saya supaya channel ini makin berkembang dan semakin banyak hal yang bisa saya share dan saya bagikan semakin banyak hal yang bisa kita pelajari bersama terima kasih untuk semuanya salam dari gue Ross Donnie and bye bye